Data 02 palsu, propaganda via Kompas TV jadi lucu Penulis Alifur Rahman Sidang MK yang menghadirkan saksi-saksi masih membekas di kepala pernyataan dan kesaksian menjadi terang-benerang karena diberikan waktu yang cukup untuk menjawab dan menjelaskan Pun ada hakim sebagai penengah yang independen Secara keseluruhan, saya belajar banyak dari sidang MK kemarin Hanya saja, karena durasinya terlampau lama, maka tentu tak semua bagian saya ikuti Idham, saksi BPN 02 yang sempat kebelet kencing saat masih ditanyai oleh para hakim Yang ada rekayasa, ada populasi itu Pak Idham, bisa lihat saya ya Yang mulia, saya minta maaf, saya mau buang RG Ya tolong petugas keamanan Rupanya masih memiliki keunikan Hari ini, Idham menghebohkan jagad media Karena dia berani tampil di televisi nasional untuk menjelaskan data BPN yang menunjukkan adanya pemilih dan nik siluman Dari penampilan sebenarnya, mudah saja kita menilai Dari bahasa dan sorot matanya, Idham memang hanya orang kampung yang tak tahu apa-apa soal IT Bahwa kemudian dia merasa luar biasa, merasa paham komputer dan coding seolah lebih pandai dari orang lain Itu karena dia berhasil menggunakan file Fox Pro Tapi di luar Fox Pro, di luar kode-kode yang sudah dia hafal Saya sangat meragukan dia mampu mengoperasikannya Bahkan, meski sekedar untuk download browser atau update OS Tapi ya sudah, jangan nilai orang dari penampilannya, oke? Idham mengaku mendapat data tersebut dari Harry Sumartono, DPP Greenra Yang artinya, jika dugaan saya benar, bahwa Idham tak tahu apa-apa soal IT Berarti, kesaksiannya di MK dan kehadirannya di Kompas TV adalah hasil bimbingan seseorang Idham adalah sosok yang diciptakan untuk menyebar propaganda 02 Dan Harry Sumartono, pastilah orang yang bertanggung jawab akan hal ini Termasuk mungkin juga yang mengajarkan Idham cara mengoperasikannya Oke, sekarang kita masuk pada bab pembuktian Ketika nama Fox Pro dibahas banyak orang, saya termasuk yang bingung Karena tidak tahu ini aplikasi apaan Setelah saya googling, ternyata ini aplikasi jadul yang fungsinya untuk database Dan lebih lucu lagi, karena ternyata untuk menggunakan aplikasi ini Paling canggih adalah OS Windows XP Kalau Fiesta dan Windows 7 juga seterusnya sudah tidak bisa lagi Karena saya hidup di era floppy disk Hanya sebentar saja dan saat itu masih santri sanawiah Yang main komputer cuma untuk buka game Super Mario Atau balap-balapan Maka, saya memang asing dengan aplikasi Fox Pro ini Paling canggih pun, waktu itu saya main MIRC Karena penasaran, saya tanya ke bagian ITC Word Fox Pro ini kalau sekarang biasanya kita pakai apa Yang secara fungsi, sama atau setara Dan dijawab Microsoft Access Kalau sama MSKill gimana? Tanya saya Beda, MSKill murni database Zaman sekarang, tiap aplikasi punya fungsi spesifik jawabnya Dari diskusi ini Saya sudah ketawa ngakak Karena terbayang saya belajar MSKill dan PHP Itu sekitar tahun 2009 hingga 2010 Dan saya merasa sudah lama sekali dengan itu Lalu, bayangkan Sekarang muncul di televisi nasional kita Seseorang yang dianggap ahli IT Memiliki data pemilih dan dianggap bisa membuktikan adanya Nick Siluman Muncul dengan aplikasi Fox Pro Aplikasi yang jauh lebih jadul dari game Super Mario Yang nyundul-nyundul kotak agar keluar jamur Supaya mudah dibayangkan Ada sekumpulan orang main Mobile Legends Atau PUBG Tiba-tiba datang orang tua bernama Itham Bawa komputer dan CPU tidurnya Main Super Mario Dimana perasaan lu, bong? Dan saya tambah ngakak ketika obrolan ini berlanjut Zaman dulu RAM kecil Data juga cuma ratusan KB Sekarang sudah petrabyte Jadi lucu Kalau data yang sudah petrabyte Mau dimanage Pakai Fox Pro Kayak masukin gajah ke topi sulap ke lakarnya Kalau mau perumpamaan yang lebih mudah Itu kayak flash disk sekian gigabyte Dikopi ke floppy Lalu diproses di komputer, tabung, dan CPU tidur Bisa sih bisa Tapi butuh berapa floppy disk? Nunggu loading di Windows XP berapa lama? Mana bisa teknologi jadul yang hanya mampu memproses data sekian ratusan KB Dipeksakan menyimpan DPT kita yang jumlahnya sekitar 200 juta orang Tapi entah kenapa Saya jadi tertarik untuk menonton video presentasi Itham di Kompas TV Dan saya kembali ngakak melihat 3 orang yang hadir di sana Presenter, Kuasa Hukum, BPN, dan Itham Sangat serius membahas ini Padahal lucu sekali Terlihat jelas bahwa data FoxPro tersebut bukanlah data dari KPU Di dalamnya sudah terjadi penyesuaian dan pengelompokan dengan nama-nama provokatif Seperti file nick ganda, nick rekayasa, cacat, dan sebagainya Padahal seharusnya kalau data mentah Maka perintah penelusuran harus dilakukan secara random Kalau sudah dikelompokan berarti sudah diotak atik sesuai keinginan Lucu juga melihat loading komennya Sabar ya, data sedang ditelusuri Yang kayak gini mau diklaim data dari KPU dan resmi Sebenarnya Ada cara sederhana untuk menguji data yang diklaim dari KPU ini Coba cari nama Prabowo Subianto Atau cari nama Itham sendiri Kira-kira muncul gak? Saya yakin tidak akan muncul Karena memang ini bukan data DPT dan juga bukan data dari KPU Tapi ini dari Gerindra yang datanya sudah pasti olahan Terakhir, yang dapat membuktikan bahwa Itham ini menggunakan data palsu untuk sidang engkau Yang didapat dari DPP Gerindra adalah perbedaan file dan aplikasi yang digunakan oleh KPU Secara pribadi, saya ingin agar yang kerok atau dalam pemberi data IK Itham ini diproses secara hukum Karena dia telah memanfaatkan keluguhan Itham untuk menebar data palsu Pasti ada tujuan tertentu dibalik semua itu Apalagi Itham juga dijadikan saksi di MK Sementara kepada Kompas TV, kita patut bertanya-tanya Untuk apa menayangkan Itham dan materi persidangan yang bahkan data fiktif Di saat sengketa MK sudah selesai Dan sekarang, Majelis Hakim sedang menimbang dan merumuskan keputusannya Ini kan sama kayak kampanye di hari tenang, sangat tidak etis Begitulah kura-kura Terima kasih telah menonton!